Hai teman-teman, kali ini kita akan bermain bersama Putri. Kita akan mendandani Putri untuk mengikuti sebuah kontestan teman-teman. Ayo yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tempat yang sangat indah. Kerajaan apa ini? Ini adalah Kerajaan Timur. Aku dengar mereka mengadakan kompetisi ahli pemanduan. Mungkin kita bisa membuat pencapaian yang bagus di sini. Kamu hanya bisa mendapatkan kembali rok ajaib dengan memenangkan kompetisi. Benarkah? Aku akan ikut kompetisi untuk mendapatkan kembali rok ajaib. Tidak perlu terburu-buru. Orang-orang di Kerajaan Timur sangat memandang tinggi gaya rambut. Karena kamu tidak berpengalaman dalam hal ini, kita perlu belajar tentang gaya rambut sebelum kita bisa menang melawannya. Puli-pulihan Pertaduan Gaya Rambut Sekarang kita akan membuat gaya rambut yang bagus. Sang putri teman-teman Kita akan memakaikan rambut yang cocok untuk sang putri. Kira-kira yang cocok mana ya? Warna rambut apa yang kamu inginkan? Karena ada ketangannya dua. Wow, mari kita cat warna rambutnya. Karena warna ini kurang cocok untuk sang putri. Kalau warna biru juga sepertinya tidak cocok. Kita beri warna merah juga tidak cocok ya. Ayo kita cari warna yang cocok untuk sang putri teman-teman. Kita akan mewarnai rambut sang putri sampai dia terlihat cantik ya teman-teman. Teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Ayo yang cantik dan yang ganteng. Ayo nonton video itu hari sampai selesai ya teman-teman. Oke? Ya, ini adalah warna umum. Ini mudah ya teman-teman. Wow, itu luar biasa. Kerja bagus, teruskan. Luar biasa. Kamu memiliki gaya rambut yang cantik dan kreatif. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertama kalinya kamu menata gaya rambut. Putri Kerajaan Timur tidak terlalu ahli dalam memadukan aksesori. Ayo kita berlatih lagi agar bisa mengalahkannya. Aku akan berlatih dengan keras. Puli-puliha Pertaduan Aksesori Pemilihan aksesoris yang cermat akan membuatmu terlihat lebih cantik. Topi mahkota, dua-duanya terlihat seperti pilihan yang bagus. Mana yang ingin kamu kenakan? Putri, agar nanti ketika audisi sudah paham dan dandannya akan cepat, teman-teman. Anting-anting akan membuatmu terlihat lebih cantik. Sang putri, wow, matching sekali dengan anting-antingnya. Kalung adalah aksesori yang harus dikenakan oleh putri yang elegan. Wow, kalungnya bagus sekali ya teman-teman. Apa yang ingin kamu bawa di tanganmu? Sang putri terlihat cantik sekali. Sabuk indah ini sangat menarik. Sayap yang seperti kupu-kupu ini sangat cantik. Sepatu mana yang lebih cocok untukmu? Oke, kamu terlihat lebih cantik dengan aksesori-aksesori ini. Wow, putri terlihat sangat sempurna ya teman-teman. Cantik dan begitu energi. Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Kamu adalah putri yang cerdas dan rajin. Dan kamu benar-benar kebanggaan bagi kerajaan sihir. Ini akan terlihat kurang cantik kalau gaya rambutnya tidak sesuai dengan riasannya. Ayo kita berlatih untuk memadukan gaya rambut dan riasan. Ini terdengar sedikit sulit, tapi aku akan berusaha. Puli-puliha Pertatuan yang kamu pelajari terlebih banyak. Sekarang waktunya memberikan make up untuk sang putri teman-teman. Kita akan memberikan make up yang cocok untuk jenis kulit sang putri dan cocok untuk baju, tas, dan mahkotanya ya teman-teman. Karena semuanya harus rahsi dan harus matching teman-teman. Teman-teman, sukakan kalau berpakaian itu matching antara keras, sepatu, dan baju. Lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berpilau. Dan tambah ganteng teman-teman. Jenis alis seperti apa yang kamu suka? Kamu bisa menggunakan prona wajah untuk membuat wajahmu terlihat lebih cerah. Stiker wajah berkilau akan membuat riasamu menjadi lebih luar biasa. Ada banyak sekali lipstik. Bintangmu tidak cukup. Kamu bisa berdandan lebih sering untuk mendapatkannya. Wow, kerja bagus! Pertaduan gaya rambut Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa payet berkilau. Bintangmu tidak cukup. Kamu bisa berdandan lebih sering untuk mendapatkannya. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Wow, itu luar biasa! Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Kecantikanmu benar-benar mempesona. Ayo kita coba memaduk. Peri kecil, apa kita akan mengikuti kompetisi sekarang? Benar, aku percaya pada kerja kerasmu. Ayo kita berangkat. Hmm, sepertinya kamu bergabung dengan upacara ini hanya untuk sepatu kristal rok ajaib. Oke teman-teman, sampai di sini. Mana yang ingin kamu pelajari? Teman-teman, jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya di akun channel Youtube. Comply with me, teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi. Yeay! Terima kasih telah menonton!